Bisa buat vertikal video Cuman ini gue salah karena kameranya di bawah ya Gak ada baterainya sekarang Oke kita Karena kita tidak tau juga baterainya udah di cas atau belum Jadi ya paling gak kalian tau Halo semuanya selamat datang di channel SMedia dengan gue Erwin Yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun Buat kalian yang doain dengan teknologi Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif So kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut Gak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya Biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita Nah kali ini gue pengen membahas sebuah tripod Yang sebelumnya udah sempet gue janjikan ketika gue membahas tripod Nebula Kalau kalian lupa itu tripod apa silahkan kalian cek ada videonya disitu Tapi yang jelas gue disini pengen membahas tripod yang kurang lebih mirip secara fungsi Tapi jauh lebih kecil dan jauh lebih portable Buat kalian-kalian yang mungkin konten kreator atau vlogger atau influencer Yang sering jalan-jalan keluar rumah outdoor gitu Tapi pengen handle atau semacam tripod dan juga handle untuk kamera kalian Tapi gak mau ribet Oke langsung aja gue sulit membahasakannya Jadi kita masukin aja Ini dia Ulanzi MT-08 Dan untuk harga sendiri produk ini dijual dengan harga yang cukup affordable Menurut gue yaitu di harga 129 ribu rupiah Dan fungsinya apa? Spesialnya apa? Mari kita cobain disini Kita buka dulu ya Ini produknya Ini khas Ulanzi banget sih packagingnya Selalu mereka bangga ya Small brand focusing on phone graphic Kayaknya sekarang mereka udah bukan small brand Tapi gak apa-apa lah ya Jadi sebuah pencapaian Lalu oke isinya ini doang Kayaknya harusnya ada manual-manual ya Mungkin sudah dibuka atau semacamnya Tapi gak apa-apa Kita keluarin dan Ini dia produknya Untuk build quality Gue bisa komen sebenernya Buildnya B aja ya Masih terasa plastik Terasa ringan banget Gak tau sih itu jadi strong point atau weak point Jadi karena dia ringan Secara portabilitas lebih enak Tapi secara rigiditas Kayak terasa jadi kurang kuat gitu Tapi ya itu preferensi masing-masing Lalu dia disini dilapisi karet Ternyata jadi gripnya lumayan enak Buat kalian pegang Nah bisa kayak gini Dia dilengkapi dengan ball head Bisa liat ya Dan gue suka banget dengan aksen warnanya nih Warnanya tuh kayak keliatan mahal banget ya Dari kamera Kalian bisa liat dari kamera atas nih Warnanya kayak mahal banget Padahal kalau dipegang langsung rasanya sih gak gitu mahal Sesuai dengan harganya Lalu disisi atasnya Dia ada karet gitu Buat melindungi device kalian Buat kalau kalian mounting disini Misalkan kamera atau semacamnya Tapi gue kurang suka Karena karetnya ini tidak ada tekstur ya Jadi kayak kurang nge-grip Sebatas untuk secure aja Untuk menjaga Biar dia gak terlalu lecet mungkin ya Gak terlalu lecet gitu kan Dan ya itu aja sih Lalu untuk ball headnya sendiri Karena dia modelnya mount gini ya Pake apa sih ini namanya Tuas yang diputer Harusnya dia cukup kuat Dan ya dia ball headnya cukup kuat Lalu apa spesialnya dari mini tripod ini? Dia berfungsi juga sebagai mini tongsis Walaupun gue tau ini posisi terpanjang ya Gak terlalu panjang ya Bahkan keseluruhan tripodnya bisa masuk Dari kamera atas Maksudnya di dalam framingnya Gak ada yang kepotong sama sekali Tapi menurut gue Ini cukup berguna untuk menambah Viewing angle dari vlog kalian Kalau kalian memang shooting handheld Oke sekarang kita akan cobain Bagaimana penggunaan real time Bukan real time gimana ya Bagaimana penggunaan in real worldnya gitu Dari si tripod ini Pertama gue akan pakein dia dengan sebuah handphone Kita butuh sebuah holder Disini gue gak ada holdernya Gue lupa Ini jadi gue pake holdernya Zhiyun Ini metal banget sih Tapi kalian bisa beli yang murahan aja Yang plastik Gue rasa work fine harusnya Nah kalian bisa liat ya Ini kurang lebih kayak gini Setup buat vlogging Mungkin gue akan rekam di hpnya Biar kita bisa liat hasilnya Dan ya ini setup buat vlogging biasanya ya kan Dan ini bisa buat handle Gue juga ada tripod dari command Yang kurang lebih bisa dipake Dengan kondisi yang sama Cuman perbedaannya sih Command itu tidak bisa untuk menambah Viewing angle nya Jadi ini Ini enak banget sih Jadi gambarnya terkesan lebih luas Atau mungkin kalau kalian pengen Jarak viewing angle yang kurang lebih sama Paling gak tongsis ini bisa berfungsi Dimana kalian jadi tangannya bisa agak nekuk gitu Jadi gak terlalu berat-berat banget Dan menurut gue Ini bisa sangat berfungsi banget gitu Buat kalian-kalian yang mungkin vlogging Atau produksi video di luar Atau kalau kalian influencer kan Update instagram Atau karena dia bald head Dia harusnya posisinya lebih leluasa ya Jadi kita bisa Bisa buat vertikal video Cuman ini gue salah Karena kameranya di bawah ya Tapi kalian nangkep lah ya Intinya yang jelas Gue tinggal balik aja sebenernya udah bener gitu Tapi Ya disini dalam praktiknya Salah Dan Ya gue rasa cukup Untuk Vertikal video vlogging Bikin story dan lain sebagainya Lalu disamping itu Penggunaan lainnya adalah Kita akan tes ke Beban yang lebih berat ya Jadi ini dia Untuk hp nya tadi Dan sekarang kita coba Karena Ukurannya menurut gue ini perfect banget juga Buat Small compact camera Nah kita akan cobain Nah ini dia Gue akan pasangin Canon G7X Mark 3 Dimana menurut gue Ini adalah jenis-jenis kamera Yang memang paling cocok Menggunakan tripod Kayak gini Kayak si G7X ini Atau ZV-1 Dan lain sebagainya RX Kalo Sony kan ada RX Gak ada baterai nya Oke kita Karena kita tidak tau juga baterai Udah di cas apa tau belum Jadi ya Paling gak kalian tau Bentuknya seperti ini Lalu bisa dipanjangin Mendapatkan viewing angle Yang lebih luas Lalu Kalo ini kan dia bisa di flip Kayak gitu Halo guys Cuman disini Tidak ada gambarnya ya Jadi ya Tolong maafkan kita Karena yaudah ini video Agak receh juga sebenernya ya Buat ngisi aja gitu kan Tapi tadi kalian dapet lah Gambaran Semakin luasnya Kayak apa Waktu kita nge-record di HP Tapi nanti Gue punya ide video lagi Tentang vlogging Menggunakan si gear ini Mungkin gue akan bundling Dengan beberapa gear Yang akan menarik Buat kalian para Phone vlogger Vlogger yang pake HP gitu Dan gue rasa kalian Jangan sampai ketinggalan video tersebut Karena gearnya akan cukup menarik Nah kalo untuk ini Yaudah Videonya begini aja Semoga bermanfaat Intinya menurut gue Ini adalah produk yang Cukup worth it Buat kalian pertimbangkan Tapi balik lagi Semua keputusan Adalah pilihan kalian Jangan bilang kalian Disuruh gue beli ini Sesuai kebutuhan kalian Udah sih Mau ngomong apa lagi ya Itu aja Buat video kali ini Kayak biasa Semoga bermanfaat Kalo misalkan kalian punya Koreksi saran atau pertanyaan Atau kalian punya Referensi gear-gear Yang kalian kepo nih Kualitasnya kayak apa Dan pengen kita bikinin videonya dulu Di STMedia Silahkan taro aja semuanya Di kolom komentar Dan kayak biasa juga Jangan lupa buat Like videonya kalo kalian suka Share ke temen-temen kalian Yang mungkin tertarik Dan pastinya subscribe Ke channel STMedia Untuk mensupport kami Terus memberi konten yang lebih berkualitas Dan bermanfaat di masa mendatang Itu aja Gue Erwin Di belakang kamera Adeska Dan jangan lupa Untuk berkarya Terima kasih